Saya dari Kementerian Pariwisata, Master Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara. Kita mencoba melalui logo persona Indonesia di beberapa biskup di Indonesia, ada di 14 kota di 55 biskup. Ini kita rencanakan sesuai dengan arahan Pak Menteri kita, bahwa kalau kita mau berpromosi, berpromosilah di tempat yang sudah ada orang yang seperti kita memancing ikan di kolam ikan. Nah salah satunya kita melihat bahwa ikannya sudah di biskup. Oleh karena itulah kita mencoba promosi persona Indonesia di biskup yang ada di Indonesia. Dimana disini kita memperkenalkan bisinasi-bisinasi yang tidak kalah menariknya dari tempat-tempat di luar. Oleh karena itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita kunjungi negara kita dari Sabang sampai Merauki, bahwa semua ada disini, kenapa kita harus buat, apa yang tidak ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauki. Dari Allah, bahaya, apakah ikan masalah kuliner juga, masakan dari Sabang sampai Merauki, di mana-mana, semua mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu, mari lihat dan nikmati perjalanan kita di seluruh Nusantara. Karena Indonesia tidak kalah menariknya dengan negara-negara. Oleh karena itu, saya dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengajak semua masyarakat untuk mengunjungi Indonesia. Begini, kan kita seperti orang pandai lah, memanfaatkan orang pandai. Kalau kita mau terkenal, memanfaatkan orang yang sudah terkenal. Nah, dengan memanfaatkan artis-artis, mereka akan memang sudah melihat, oh, ini orang sudah terkenal, sudah ada di sana, di sini sudah ada. Makanya, ini untuk memanfaatkan bagaimana mengundang orang. Supaya kalau sudah terkenal, pasti akan bisa melihat lama-lama, oh, dia ada di mana, dia lagi sedang makan apa, menikmati apa, oleh dengan begitulah. Mereka dengan akan senang hati, juga akan mengikuti jejak-jejak mereka. Itu, kita kenapa memakai mereka yang sudah terkenal. Karena daripada memakai saya, siapa yang mengelihat? Pasti kalau melihat kondisi apa, jadi tertanya-tanya. Tapi dengan melihat yang sudah terkenal, pasti orang akan melihat kagum mereka, mereka saja sudah ada di sana, di sini. Kenapa kita tidak mengikuti mereka? Dan dengan melihat bisnisnya, bisnisnya, si dia, yang dia, pasti bisnisnya, si dia, yang sudah terkenal. Malah, kalau yang tidak dikenal, dengan adanya orang-orang yang terkenal ini, menjadi akan terkenal. Itulah tujuan kita, bagaimana kita memaklapakan orang yang sudah diketahui di sana. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Mungkin tadi saya belum nanyain, kenapa sih mungkin lebih memilih bioskop gitu, misalnya kayak panduk-panduk juga, ataupun mungkin kayak beriklan di televisi juga, per periode waktu tertentu. Jadi, kita berpromosi ini, bukan hanya di BSB, tetapi kita juga melalui media elektronik, kita di televisi, televisi nasional, ini khusus pesona nomor. Kita berusaha untuk berpromosi melalui media elektronik, melalui radio, melalui online, media cetak, dan juga media ruang. Di media ruang, kita mempunyai titik-titik di beberapa pelabuhan untuk memasang event-event apa saja, disinasi apa saja, yang ada di beberapa bandar, dan juga pelabuhan. Juga demikian juga dengan cetak. Kita di mana-mana. di media cetak, di majalah, dan juga korang. Di mana-mana kita punya. Online juga itu berikutnya. Kita memanfaatkan orang-orang yang terkena, untuk memperkenalkan orang-orang yang terkena. Satu-satunya kita berikutnya.